Indomaret, bagaimana caranya melamar di Indomaret Star Online? Berikut ini adalah video tutorialnya. Bagaimana caranya melamar di Indomaret? Yang pertama, kalian buka dulu browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langkah yang berikutnya, kita ketik di sini. Klik di sini. Klik di sini.id Klik di sini. Nah, ini nih. Klik di sini. Setelah kita ketik-klik di sini, kita klik di bawah ini. Klik di sini.id Kita ketik di pencana, klik di sini. Setelah itu kita klik paling atas sendiri, klik di sini.id Kita klik. Setelah kita klik, kita pilih bagian menu di sini. Setelah itu kita pilih lawangan kerja. Setelah kita pilih lawangan kerja, kita akan masuk ke bagian sini dan kita pilih aja logo Indomaret. Mana nih, logo Indomaret. Pemaret. Logo Indomaret. Kita klik. Setelah kita pilih logo Indomaret, kita scroll ke bawah. Kita cari Indomaret. Ada Pertamina, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Epson, terus berikutnya ada Indomaret. Setelah kita klik. Setelah kita masuk ke sini, kita ketik aja, kita klik aja daftar lawangan kerja. Setelah kita masuk ke sini, kita akan masuk ke bagian sini, kita pilih, kan mau jadi apa, kita pilih staff mungkin. Setelah kita pilih staff, kita pilih lokasi. Di sini, kalian pilih aja lokasi. Misalnya, kita akan memilih lokasi di daerah Surabaya. Kita pilih Surabaya. Nah, di Surabaya ada Baker Mr. Donut. Oh, bentar. Nah, kayaknya kurang banyak nih di daerah Surabaya, kan kita pilih aja belia Semarang. Nah, Semarang ada banyak store crew boy untuk laki-laki, store crew gear untuk perempuan, gitu. Ini persyaratannya di sini nih. 25 tahun, pendidikan ini, tinggi ini. Suka melayani pelanggan, penampil, menarik profesional, belum menikah, dan lain-lain. Dan kita pilih apply. Nah, kita bisa pilih apply. Kita staff, kita registrasi. Nomor KTP, sesuai KTP. Pastikan benar. Nama lengkap yang di titik merah ini adanya wajib diisi. Oke. Wajiblah kami ini nomor HP. 1, 2, pastikan semuanya aktif WhatsApp. Gmail, jangan lupa, tanggal lahir, jangan lupa, tinggi berat badan, alamat KTP, alamat sesuai KTP, terus alamat domisili sekarang, agama, suku, status material, pendidikan terakhir, institusi universitas, dan lain-lain. Pastikan untuk kalian, untuk domisili sesuai dengan apa yang kalian lamar. Misalnya kalian daerah Surabaya, ya domisili kalian harus Surabaya agar dapat diterima dengan mudah. Karena perusahaan lebih memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitar sana dulu, baru orang luar. Terus kita kirim lamaran ketika semuanya sudah selesai diisi. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itulah bagaimana caranya melamar di IDOMAR secara online. Kalau kalian suka, dan lebih dari, silakan like, komen, share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.